Intro Sobat bisnis, kali ini saya sedang berada di Gias Auto Show 2021, tepatnya di SBSD Penasaran mobil-mobil apa aja yang baru dan yang facelift di Gias Auto 2021 ini? Untuk kalian pecinta otomotif, simak video berikut ini Kita lagi ada di boot Honda, banyak banget yang pasti pengguna mobil keluarga ini mengidamkan mobil ini untuk all new, yaitu ada Honda BR-V Bisa kita lihat dari depannya, ini udah terlihat cantik sekali dibandingkan yang versi terdahulunya Ini sudah desain ala-ala Honda Lalu untuk di bagian grill depannya ini sekarang udah tampak lebih besar dengan desain piano black Sekarang kita lihat ada Honda Civic RS Ini tipe terbarunya dari Honda Civic yang sebelumnya itu Mungkin kalau dilihat dari desainnya udah kelihatan banget ya Ini adalah Civic RS terbaru Karena kalau dari desain yang terdahulunya itu Sangar-sangar Jadi Honda Civic ini kayaknya setiap tahun pengeluaran desain itu agak beda-beda ya Jadi kalau yang tahun lalu itu desainnya lancip-lancip, lebih sangar Kalau yang saat ini itu kayaknya lebih cenderung, agak kalem gitu Sekarang udah ada di bagian depan Toyota Veloz Ini bagian depannya menurut pandangan kami ini udah sangat sangar ya Karena di depannya ini udah banyak grill-grill yang cukup besar Dan di sini juga udah ada fitur kamera 360 Terus desain lampunya ini juga sipit agak sipit-sipit Terus di sini juga ada logo Veloz Alias tulisan Veloz nya di sini Ini surprising banget sih Desain Veloz terbaru ini bener-bener beda banget Berubah banget, ini bener-bener all-new Relous Dan ini tuh dari segi kursi ya Ini tuh dia ada semi-semi bucket gini Jadi agak lebih meluk gitu sekarang Jadi lebih, kalau nyopir itu jadi enak gitu Enggak goyang-goyang Kalau yang sebelumnya itu kan enggak ada ya Dan yang terlihat beda banget itu ada di bagian head unitnya Ini sekarang lebih gede banget Ini bener-bener bagus banget sih Ini jadi modelnya itu kayak floating-floating gitu Masanya sekarang juga udah digital nih Gak bisa pencet-pencet Juga ada tempat pengecasan yang wireless charging Jadi kalau kita taruh handphone kita di sini Itu dia akan ngecas otomatis Terus di sini juga udah ada fitur terbaru Ada parking brake-nya udah tinggal pencet Brake hold-nya juga tinggal pencet aja Jadi gak perlu pakai tarik-tarik krem tangan lagi sekarang Saya udah ada di bootnya Daihatsu yang cukup colorful ya Dibandingkan dengan boot merk-merk lain yang ada di sini Ini sangat menarik sekali untuk para pengunjung yang datang ke sini Di belakang saya ini ada All New Senia Bisa kita lihat dari grill depannya ini Kalau dibandingkan dengan Veloz dan Apanda Ini terlihat hanya sedikit perbedaannya Kalau Senia itu ada garis merah dan tarikan garis merah Dari ujung lampu kiri sampai kanan atau sebaliknya Dan yang agak beda juga di bagian grillnya ini Untuk sistem pengeremannya ini All New Senia menggunakan perempa kram Tetapi untuk di bagian pengereman Roda belakangnya masih menggunakan tromel Dan desain filmnya juga cukup menarik ini Kalau menurut saya pribadi Nah kali ini saya berada di bootnya Kia Yang tepat di belakang saya ini ada Kia Grand Carnival Yang mobil keluarga dengan kapasitas besar yaitu 9 seater Dan ini memang cocok banget sih buat kalian yang tipikalnya Suka pergi jalan-jalan bersama keluarga Oke Sobat Bisnis Itu dia deretan mobil-mobil yang ada di Gias 2021 Buat kalian yang mau datang kesini Event ini akan terus berlangsung sampai tanggal 21 November Sampai jumpa di video selanjutnya